PPKN kelas 4, bab 5, topik B Aku bisa kerjasama dengan temanku Kerjasama atau gotong royong bisa dilakukan di berbagai bidang kehidupan Kerjasama dapat dilakukan di lubang keluarga, sekolah, dan masyarakat Bentuk-bentuk sikap kerjasama yang dapat ditujukan antar anggota keluarga Yaitu bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian rumah Menjaga kebersihan lingkungan rumah Mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga Mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama Bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat 1. Melaksanakan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan 2. Membantu tetangga yang sedang menjalani kesusahan 3. Ikut serta melaksanakan program sistem keamanan lingkungan 4. Mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat Bentuk kerjasama dalam masyarakat di bidang budaya Dapat dilakukan melalui 1. Menghormati dan mengharangi keberagaman budaya 2. Melaksanakan pertukaran budaya 3. Bekerjasama menjalani persaudaraan antar daerah dengan menghilangkan sikap primordialisme Bentuk kerjasama di bidang ekonomi Dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan cara 1. Kerjasama dalam membayar pajak Kerjasama mendirikan kooperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia 3. Kerjasama memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam masyarakat Dapat dilakukan melalui cara 1. Melaksana kegiatan ronda malam 2. Membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat 3. Ikut serta dalam upaya kegiatan bela negara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar Sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalin kerjasama antar umat beragama 1. Saling tengang rasa 2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu 3. Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya Sikap tidak terpuji yang harus dihindari yaitu sikap panatik Yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar 2. Sikap individualisme yaitu sifat yang mendahulukan kepentingan sendiri Bentuk kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut 1. Saling memberikan bantuan bila terkena musibah 2. Toleransi hidup beragama 3. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah 4. Bekerjasama dan tolong-menolong tanpa menerbedakan agama 5. Tidak memasakkan agama dan kepercayaannya kepada orang lain Terima kasih 5. Tidak memasakkan agama dan kepercayaannya